Intro Sekarang yang kelima Nah yang kelima Haji Itu sebab Dihapuskannya dosa Abu Hurairah Berkata Sami'atu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya'qul Man hajjalillah Falam yarfuz Walam yafsuq Raja'aka yauma Awkaya'wli Waladathu ummu Rawahul Bukhan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Barang siapa Yang berhaji Lillah Niatnya Lillah Untuk Allah Maka dia Dan disana Dia tidak melakukan Tindakan Yang dosa Tidak ada Ucapan-ucapan Yang kotor Yang dia ucapkan Tidak ada Tindakan-tindakan Kemaksiatan Kefasikan Yang dia perbuat Maka dia Tidak akan pulang Seperti Pada hari Dilahirkan Oleh Ibu Ndani Seperti Pada lahir Pada hari Dilahirkan Oleh Ibu Ndani Bersih Jemaah Tidak ada dosa Ini Rawahul Bukhari Wa'inda muslim Man atah Hadha Falam Yarfus Walam Yafsuk Roja'aka Ma Waladat Hummu Dalam riwayat muslim Disebutkan Barang siapa Yang mendatangi Rumah ini Dia disitu Tidak melakukan Tidak mengatakan Kata-kata Yang kotor Dan tidak melakukan Tindakan Kefasikan Maka Dia pulang Seperti Sebagaimana Dilahirkan Oleh Ibu Ndani Pulang Sebagaimana Dilahirkan Dilahirkan oleh Bundanya Ini riwayat Imam muslim Dan dalam Riwayat Imam tirmid Dikatakan Man hajjah Falam Yarfus Falam Yaksuk Hufir Allahum Taqad Demam Berang siapa Yang berhaji Dia tidak Mengatakan Perkataan Yang kotor Dan tidak Melakukan Kefasikan Maka akan Dia ampuni Dosa-dosa Dia yang Terdahulu Subhanallah Apa kita Tidak Mau berangkat Haji Berangkat Haji Anda masih ingat Beberapa kali Anda ceritakan Kepada teman-teman Ada jemaah haji Dari Bondo Dia meninggal dunia Rahimahullahu Ta'ala Ketika dia pulang Dari Mekah Ke Madinah Sebelum pulang Ke Indonesia Anda sempat Mengunjungi Mereka Di hotel Lalu ada Pertanyaan Afon Anda mau tanya Ustaz Anda ini bingung Kok katanya Jemaah haji itu Pulang dari Arofa Menuju Kemina Kemudian Kemina Disitu disuruh Banyak-banyak Istilfar Allah mengatakan Allah perintahkan Kami bertolak Dari padang Arofa Sebagaimana Orang Berangkat Disitu Kalian banyak-banyak Minta ampun Sama Allah Kenapa Ustaz Padahal katanya Orang yang berhaji itu Seperti bayi yang Baru lahir Subhanallah Dengan kepolosannya Dia bertanya Seperti itu Itulah Ibadah Ibadah Seorang muslim Yang tidak pernah Selesai Sholat Apa yang kita Katakan Selesai Ibadah pun Istighfar itu Menjadi Penyempurna Ibadah Penghapus Dosa-dosa kita Dan menyempurnakan Yang kurang Dari ibadah kita Padahal dia sudah Diampuni Dosa-dosa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa